Wanita iblis pencabut Noah jilid 6. Mendengar suara kaki mendatangi, Ling-Ling dan ibunya lalu menengok dan melompatlah mereka ketika melihat bahwa yang datang adalah pendeta-pendeta itu lagi. Sinar kemarahan bernyala-nyala di dalam mata ibu dan anak itu. Inilah pendeta-pendeta yang telah merenggut Noah Bulem Niu. Sementara itu, pendeta yang pernah bertanding dengan mereka, lalu berkata kepada Pek Yang Ji, Sam Suhu, inilah dia dua orang siluman yang telah membunuh kawan-kawan kita. Pek Yang Ji cepat mengangkat kedua tangannya memberi hormat, diturut oleh semua kawan-kawannya. Dengan senyum seorang alim ia lalu berkata, Toan Niu, Nyonya, dan Syokya, Nona, maafkanlah kami apabila kami datang mengganggu. Kami adalah pendeta-pendeta dari perkumpulan Pek Simkau dan Pintu, aku, sebagai pemimpin rombongan ini bernama Pek Yang Ji. Bolehkah kiranya kami mengetahui nama Toan Niu dan Syokya yang terhormat melihat sikap dan mendengar ucapan yang menghormat ini? Suwi Giok sudah menjadi agak sabar, akan tetapi tetap saja suaranya terdengar kaku ketika ia menjawab, kami ibu dan anak selama hidup tidak pernah mempunyai urusan dengan segala macam pendeta, maka kedatangan Suwi, cuon-cuon sekalian, ini tak ada artinya bagi kami. Kami tak perlu tahu nama dan tidak perlu memperkenalkan nama. Pek Yang Ji masih sabar dan tersenyumlah ia mendengar jawaban ini, Toan Niu, agaknya kau masih marah kepada kami, kemarahan yang sesungguhnya tidak kami mengerti sebabnya. Apakah Toan Niu dan Syokya ini yang disebut Toak Beng Moli dan Chialing Moli marahlah hati ling-ling mendengar pertanyaan ini? Ia melangkah maju dan menuding dengan jarinya yang runcing dan kecil sambil membentak? Kalau kami betul-betul siluman-siluman pencabut nyawa dan siluman sungai Chialing, kalian mau apakah? Jangan banyak cakap dan pergilah, kami tak ingin diganggu Pek Yang Ji adalah pendeta yang paling sabar di antara mereka, karena yang lain-lain sudah menjadi merah mukanya karena marah melihat dua orang wanita yang telah membunuh kawan-kawan mereka dan yang bersikap kasar ini. Bahkan Pek Yang Ji sendiri ketika melihat betapa sikap kedua orang wanita itu benar-benar sikap bermusuh dan menghina sekali, mulai berkurang senyumnya. Hektometer, Jiwi agaknya tidak dapat menerima penghormatan kami. Baiklah, kami datang hanya untuk bertanya tentang kawan-kawan kami yang datang di sini tujuh hari yang lalu. Mereka itu adalah anggauta-anggauta Pek Simkau, dimanakah adanya mereka sekarang? Yang Sui Giok menggerakkan lengan tangannya, menunjuk ke arah kiri di mana terdapat gundukan tanah. Tiga gunduk sambil berkata, jadi tiga orang penjahat berkedok. Pendeta yang datang mengacau tempat tinggal kami itu adalah kawan-kawan Sui. Mereka sudah mati, kematian yang sudah sepatutnya dan yang mereka cari sendiri, semua pendeta memandang dengan mati marah, akan tetapi Pek Yang Ji masih berlaku tenang. To'anio, ketahuilah bahwa kami pendeta-pendeta Pek Simkau bukanlah pendeta-pendeta jahat dan palsu. Perkumpulan agama kami mengutuk perbuatan-perbuatan jahat dan musuh-musuh kami hanyalah orang-orang jahat dan suka mengganggu orang lain omong kosong tiba-tiba ling-ling membentak keras. Kalau pendeta baik-baik mengapa datang mengganggu kami, bahkan telah membunuh neneku? Siapa dapat percaya omongan itu Nona, kau agaknya tidak ingat bahwa kalian berdua juga telah membunuh tiga orang pendeta Pek Simkau kata Pek Yang Ji memperingatkan? Tentu saja. Siapa yang membunuh lebih dulu? Orang-orangmu membunuh neneku, apakah aku harus diam saja pihakmu hanya seorang yang tewas, sedangkan pihak kami tiga orang? Maka kiranya tidak perlu Nona masih marah dan merasa penasaran, enak saja kau bicara ling-ling membentak lagi. Kau kira nyawa neneku cukup diganti oleh tiga orang pendeta palsu? Ketahuilah biar ditambah dengan tiga belas nyawa anjing kalian, aku masih belum puas melihat kemarahan putrinya, Sui Giyok maju memegang tangan ling-ling, berusaha menyabarkannya. Ada pun pendeta-pendeta Pek Simkau itu menjadi marah sekali mendengar ucapan ling-ling ini dan di antaranya sudah ada yang mencabut pedangnya. Akan tetapi Pek Yang Ji mengangkat tangannya mencegah anak buahnya bergerak. Ia menjurah kepada Sui Giyok dan berkata, Toa Nio, agaknya Nona ini amat keras hati, sesuai dengan kemudaannya, maka lebih baik Pintu bicara denganmu. Seperti telah Pintu katakan tadi, di dalam peristiwa ini, seorang dari pihakmu tewas dan tiga orang dari pihak kami meninggal. Memang dipandang dengan sepintas lalu, seakan-akan pihak kami yang bersalah karena telah berani masuk ke sini mengganggu kalian. Akan tetapi, kedatangan kami ini dengan maksud menanyakan tentang gangguanmu terhadap orang-orang yang bertempat tinggal di Dusun Taikunan. Saudara-saudara kami yang datang di sini bukan semata mat mengganggu Toa Nio kalau tidak bersalah dan kalau tidak berdasarkan menolong orang-orang yang kalian ganggu. Oleh karena itu, harap Toa Nio sudah menjelaskan mengapa beberapa tahun yang lalu Toa Nio telah membunuh orang, penduduk sitan di Dusun Taikunan dan membunuh beberapa orang pengawalnya pula Sui Giyok menjadi merah mukanya ketika namatan Wangwe disebut-sebut. Hal ini tak perlu orang lain mengetahuinya. Cukup ku katakan bahwa keparat sitan itu sudah patut menerima hukumannya mengapa? Apa salahnya terhadap Toa Nio pek yang ji mendesak? Toa Tiang, kau sebagai seorang pendeta, mengapa mencampuri urusan pribadi orang lain pembunuhan kejam bukanlah urusan pribadi lain? Kami pendeta-pendeta pek sim kau memang berkewajiban untuk membereskan urusan kejahatan dan pembunuhan adalah soal kejahatan besar, jawab pek yang ji tenang. Kalau kami menolak untuk memberi penjelasan kata Sui Giyok. Terpaksa kami anggap bahwa kalian yang bersalah dalam pertikaian dengan kami ini, hektometer, kalau kalian sudah menganggap kami bersalah, lalu bagaimana ling-ling mendahului ibunya? Terpaksa kalian berdua harus ikut dengan kami untuk berhadapan dengan ketua kami dan menanti keputusan beliau siapakah ketua kalian itu Sui Giyok yang sudah menjadi marah juga bertanya sambil memegang tangan anaknya agar gadis itu tidak berlaku lancang. Ketua kami atau suhu kami adalah Liang Gi Chin Jin, kalau kami tidak mau ikut tantang pula Sui Giyok. Kami akan melakukan kekerasan akhirnya pek yang ji menegaskan. Bagaikan mendapat komando, semua pendeta kini telah menghunuskan senjata masing-masing. Sui Giyok dan Ling-ling saling pandang, kemudian mereka lalu melompat mundur kira-kira setombak dan telah mencabut pedang mereka. Sui Giyok mencabut pedang yang dulu dirampasnya dari Tan Wang Wei, sedangkan Ling-ling mencabut pedang yang dirampasnya dari pendeta pek Sim Kau itu. Bagus, hendak kami lihat bagaimana kalian akan menangkap kami dengan kekerasan seru Ling-ling sambil maju menerjang dengan pedangnya. Semua jangan bergerak, biarkan pintu dan kedua sete menghadapi mereka kata pek yang ji yang mencegah anak buahnya melakukan pengeroyokan. Ia pun lalu menghadapi serbuan Ling-ling dengan pedangnya. Terang dua batang pedang beradu keras sekali dan diam-diam pek yang ji merasa kagum dan terheran betapa gadis cantik yang masih amat muda itu telah memiliki tenaga luokang yang amat hebat. Sehingga ketika tadi ia menangkis sambil mengerahkan tenaga, ternyata ia tidak mampu membuat pedang lawan terpental. Kekejutannya makin menjadi ketika Ling-ling melanjutkan serangannya dengan amat cepatnya dan dengan gerakan yang luar biasa sehingga pedang itu merupakan sinar yang menyambar bagaikan kilat. Sementara itu, Sui Giok telah maju pula, disambut oleh Pek Tianji, orang keempat dari Pek Simengke Lojin. Pertempuran berjalan amat serunya. Pertempuran antara Sui Giok dan Pek Tianji masih dapat dikatakan seimbang, sungguhpun pendeta ini merasa bingung juga menghadapi permainan pedang dari nyonya itu. Akan tetapi Ling-ling dengan cepat mendesak hebat lawannya sehingga dalam 20 jurus saja, Pek Tianji terdesak tak dapat membalas serangan lawannya. Tidak saja pendeta ini merasa terkejut sekali, bahkan lain-lain pendeta juga memandang dengan matel terbelalak. Tak pernah mereka sangka sama sekali bahwa gadis itu memiliki kepandayan yang lebih tinggi daripada nyonya yang lihai itu, bahkan agaknya Pek Tianji tokoh ketiga dari Pek Simengke Lojin yang lihai ini, takkan dapat menang. Hal ini dimaklumi pula oleh Pek Tianji. Ia merasa penasaran dan juga malu. Masa dia, seorang tokoh besar yang jarang sekali menderita kekalahan dalam pertempuran, kini harus mengaku kalah terhadap seorang gadis yang belum ada 20 tahun usianya. Ia telah memandang dengan penuh perhatian untuk mengenal ilmu pedang lawannya, akan tetapi sungguhpun ilmu pedang gadis itu mirip dengan Kunlun Kiam Hoat, namun banyak sekali perbedaannya. Ilmu pedang itu amat luar biasa dan memiliki perubahan-perubahan gerakan yang aneh dan sulit diduga. Juga pedang di tangan gadis itu dapat melakukan gerakan-gerakan yang amat sukar dan seakan-akan tidak mungkin, seperti juga pedang itu telah menjadi hidup dan menjadi anggota tubuh penyambung tangan. Sam Suheng, biar aku membantumu menangkap gadis liar ini Pek Tianji yang semenjak tadi telah gatal tangan, menggerakan pedangnya hendak mengeroyok. Jangan dulu, Gero Su Te, biarlah aku menangkapnya sendiri, kata Pek Tianji. Tosu ini merasa malu untuk melakukan pengeroyokan dan kini ia hendak mengeluarkan ilmu silatnya yang paling ampuh dan liai, yakni pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu. Ketika mendapat kesempatan baik setelah ia berhasil membentur pedang lawannya, ia lalu melangkah ke belakang cepat sekali sejauh tiga tindak, kemudian ia merendahkan tubuhnya, mengerahkan luakangnya, lalu berseru keras. Lengan tangan kirinya diayun dari kiri menuju ke depan, mengirim pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu yang hebat itu. Sebelum angin pukulan yang keras itu datang menyambar, Ling Ling yang berlaku waspada dapat menduga bahwa lawannya akan melakukan serangan dari jauh maka cepat gadis ini pun menggerakkan tangan kiri dan begitu angin pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu menyambar dengan kerasnya, Ling Ling melakukan gerakan menyampok dari kiri. Dua tenaga raksasa bertemu sebelum kedua tangan itu bertemu dan akibatnya membuat kedua orang itu terhuyung mundur karena kembalinya tenaga pukulan sendiri. Bukan main kaget dan herannya hati Pek Yang Ji. Bagaimanakah bocah ini dapat menahan pukulannya Tai Lek Kim Kong Jiu? Padahal, ia pernah mengalahkan banyak sekali tokoh-tokoh persilatan yang tinggi tingkat kepandainya. Tidak saja gadis cilik ini dapat menahan, bahkan dapat pula membentur hawa pukulannya sedemikian rupa. Sementara itu, Ling Ling dapat membereskan kuda-kudanya kembali dan tertawalah gadis itu dengan suara ketawanya yang merdu dan nyaring. Hektometer, serangan semacam itu, di tempat ini hanya dapat dilakukan oleh ekor buaya sungai Chialing. Ucapan ini sesungguhnya tidak disengaja oleh Ling Ling dan hanya diucapkan untuk menghina dan menyindir lawannya, karena memang gerakan tangan kiri Pek Yang Ji yang memukul tadi seperti gerakan ekor buaya. Akan tetapi Pek Yang Ji yang mendengar ucapan ini, menjadi pucat sekali. Tak disangka-sangkanya bahwa gadis itu telah dapat menebak sumber ilmu pukulannya itu. Memang sesungguhnya, ilmu pukulan Tai Lek Kim Kong Ji yang dimiliki ini bersumber dari gerakan ekor buaya apabila sedang memukul ke depan. Oleh karena itu, ketika ia hendak memukul tadi, ia merendahkan tubuh dan mengayun lengannya dari belakang ke muka, memperlipat ganda tenaga luakang dalam pukulan itu ketika diayunkan. Ucapan gadis itu membuat ia berpikir bahwa gadis ini tentu berkepandaian tinggi sekali sehingga dapat melihat dasar ilmu pukulannya. Adapun Pek Tek Ji ketika melihat betapa pukulan Su Hengnya tidak saja tidak berhasil bahkan Su Hengnya terhuyung mundur lebih jauh daripada lawannya, maklum bahwa Su Hengnya takkan dapat menang. Maka tanpa berkata sesuatu lagi ia menyerbu dengan pedangnya. Ling Ling menyambutnya dengan tangkisan keras dan serangan balasan yang membuat Pek Tek Ji terpaksa bergerak sambil mundur. Baru segerakan saja pendeta yang tadinya memandang rendah ini telah terdesak hebat dan berada dalam keadaan berbahaya. Untung baginya, Pek Yang Ji telah melompat maju kembali dan menahan desakan Ling Ling. Gadis ini benar-benar gagah dan tabah sekali, biarpun dikeroyok dua, ia masih berhasil mendesak lawannya dengan permainan pedang yang selain indah, juga amat membingungkan kedua lawannya. Biarpun Pek Yang Ji mempunyai keahlian dalam pukulan Tai Lek Kim Kong Ji, dan Pek Tek Ji memiliki ilmu Totok Im Yang Tiam Hoat. Namun kedua orang pendeta ini sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempergunakan kepandayan mereka. Adapun Sui Giok, biarpun ilmu pedangnya masih kalah jauh apabila dibandingkan dengan putrinya, namun gerakannya cukup gesit dan gulungan sinar pedangnya cukup lebar dan kuat sehingga perlahan akan tetapi pasti, Pek Tian Ji mulai terdesak seperti keadaan kedua saudaranya, merasa penasaran sekali. Dia yang telah mendapat julukan Bu Eng Chu, tanpa bayangan, dan memiliki Gin Kang yang sempurna, ternyata kini menemukan tandingan yang setimpal. Dalam hal Gin Kang, Nyonya cantik ini ternyata tidak berada di sebelah bawah tingkatnya. Tentang ilmu pedang, diam-diam Pek Tian Ji harus mengaku bahwa ilmu pedang yang dimainkan oleh Nyonya ini benar-benar belum pernah disaksikan seumur hidupnya dan jauh lebih kuat dan ganas daripada ilmu pedang Pek Sim Tiam Hoat yang dimainkannya. Sepuluh orang pendeta tingkat dua yang tadinya dilarang oleh Pek Yang Ji untuk membantu, dan tinggal berdiri menonton saja, menjadi amat gelisah. Mereka ini memiliki ilmu kepandayan yang hanya kalah sedikit saja oleh ketiga kawan mereka, paling banyak hanya kalah 20 bagian, maka mereka dapat melihat betapa ketiga orang pendeta tingkat satu itu terdesak hebat dan terancam jiwanya. Sesungguhnya, biarpun tadi Pek Yang Ji melarang kawan-kawan dari tingkat dua ini maju membantu, kini ia merasa gelisah juga. Pendeta-pendeta kelas satu dari Pek Sim Kau ini sama sekali tidak takut terluka atau terbunuh dalam pertempuran ini. Yang paling mereka takutkan hanyalah kejatuhan nama mereka. Alangkah akan merosotnya keagungan nama Pek Sim Kau apabila orang-orang Kang Ou mendengar bahwa tiga orang tokoh Pek Sim Kau yang tertinggi kedudukannya harus menyerah kalah terhadap dua orang wanita, bahkan yang seorang di antaranya masih merupakan gadis kecil. Satu hal yang amat merendahkan nama dan memalukan sekali. Oleh karena itulah, maka ketika sepuluh orang pendeta kelas dua itu sering tak maju menyerang dan membantu, mereka tidak mengeluarkan suara sesuatu. Bahkan Pek Yang Ji sendiri tidak melarang, sebaliknya menarik napas lega karena ia percaya bahwa dapat mengalahkan dua orang siluman wanita ini. Memang amat berat bagi Ling Ling dan Sui Giyok. Menghadapi tiga orang pendeta tingkat satu itu saja sudah merupakan lawan yang harus dihadapi dengan hati-hati, apalagi setelah sepuluh orang pendeta tingkat dua itu maju mengeroyok. Pedang para pendeta itu berkelebat-kelebat menyambar bagaikan hujan lebat dan tertaksa Sui Giyok dan Ling Ling memutar pedang mereka untuk melindungi tubuh. Mereka kini terdesak dan sama sekali tidak mendapat kesempatan membalas serangan para pendeta itu. Jangan bunuh mereka, tangkap Pek Yang Ji masih sempat berseru memperingatkan kawan-kawannya. Memang dia tidak ingin melihat kedua orang wanita itu sampai terbunuh, hanya ingin menangkap mereka dan menyeret mereka di depan suhunya untuk menanti keputusan. Akan tetapi, hal ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, karena menangkap dua orang wanita ini lebih sukar daripada menangkap dua ekor naga sakti. Agaknya hanya dengan kepala terpisah dari tubuh atau dengan pedang menangkap di dada saja kedua orang wanita gagah ini akan menyerah. Setelah pihaknya lebih kuat dan mendesak, Pek Tek Ji mendapat kesempatan untuk mengeluarkan kepandainya, yakni In Yang Tiam Hoat, juga Pek Yang Ji berusaha untuk memukul dengan Tai Lek Kim Kong Ji U untuk menghantam tangan lawan agar pedang mereka terlepas. Repot juga Ling Ling dan Sui Giok menjaga diri, terutama sekali Sui Giok yang memang kalah jauh dari putrinya. Pada saat yang baik, Pek Tek Ji berhasil mengirim serangan secara gelap, yakni dari belakang Sui Giok. Ia menotok punggung nyonya itu dan dengan tepat jari tengah dan telunjuknya menjepit urat dan menotok jalan darah Tian Hu Hiat. Sui Giok tak dapat mengelak dan sambil mengeluh nyonya ini melepaskan pedangnya dan roboh dengan tubuhnya lemas, sama sekali tak berdaya lagi. Bukan main terkejutnya dan marahnya hati Ling Ling melihat betapa ibunya telah direbohkan. Pengecut serunya marah dan ia cepat mempergunakan tangan kirinya untuk menepuk punda ibunya yang menggeletak di atas tanah. Akan tetapi alangkah terkejutnya ketika ia tidak berhasil memunahkan totokan itu. Ibunya tetap berbaring lemas dan totokan itu tidak dapat dibebaskan. Padahal Ling Ling sudah mempelajari ilmu Tian Huat cukup sempurna dan agaknya amat mustahil bahwa ia tidak dapat membebaskan seseorang daripada pengaruh totokan. Terdengar PTG tertawa mengejek melihat usaha Ling Ling yang tidak berhasil ini. Taulah Ling Ling bahwa pendepak itu memiliki kepandayan istimewa dalam ilmu Tian Huat. Maka selain pendepak itu, agaknya sukarlah untuk membebaskan ibunya. Ia berseru keras dan nyaring sekali dan belum juga habis suara ketawa PTG, tahu-tahu ia telah kena dicengkeram pundaknya oleh tangan kiri Ling Ling. Gerakan ini luar biasa cepatnya sehingga 12 orang pendepak yang lain tidak menyangka-nyangkanya dan tidak dapat menolong PTG. Ling Ling telah mempergunakan sejurus ilmu silat Kim Gan Leong Chi yang hoat yang lihai untuk menangkap PTG dalam saat orang-orang menertawakannya dan sebelum semua pendepak sadar. Kini PTG telah dicengkeram pundaknya dengan tangan kiri dan pedang di tangan kanan Ling Ling sudah menempel pada lehernya. Mundur semua teriak gadis gagah perkasa ini. Kalau tidak, kepala pendeta palsu ini akan menggelinding di kaki kalian melihat hal ini, bukan main kagetnya Pek Yang Chi. Ia maklum bahwa gadis seperti lawannya ini tidak akan bicara main-main dan akan sanggup membuktikan ancamannya, maka ia cepat berseru, kawan-kawan, mundur semua. Ling Ling lalu berkata kepada pendeta yang telah berada di dalam cengkeramannya itu. Lekas kau bebaskan ibuku dari totokanmu kalau kau ingin hidup terus Pek Yang Chi berkata kepada Ling Ling. Nona, apakah kami dapat mempercayai omonganmu? Kalau ibumu telah dibebaskan suteku itu Ling Ling memandang dengan mati melotot. Kau kira aku ini orang macam kalian? Sekali aku berjanji, aku takkan melanggarnya. Kalau ibuku sudah bebas, kami berdua akan pergi dari sini, dan tunggulah, paling lama setahun aku akan mencari suhumu yang bernama Liang Gichinjin untuk membuat perhitungan Pek Yang Chi lalu berkata kepada sutenya itu, Gero Sute, lakukanlah seperti apa yang dimintanya. Tak perlu kita melanjutkan pertempuran yang berbahaya ini. Kalau dilanjutkan, tentu akan jatuh korban di kedua pihak, Pek Teji lalu dilepaskan oleh Ling Ling dan dengan beberapa kali totokan dan urutan, Sui Gio dapat dibebaskan. Nyonya ini mengambil kembali pedangnya dan tanpa banyak cakap lagi ibu dan anak ini lalu meninggalkan tempat itu setelah mengambil buntalan masing-masing dari dalam goa. Di dalam bungkusan keduanya terdapat penuh batu mutiara yang amat berharga, yang sengaja mereka kumpulkan untuk bekal. Para pendekta memandang bayangan mereka sampai lenyap dari situ. Kemudian mereka lalu bersembah yang di depan makam ketiga pendekta Pek Simkau yang telah menjadi korban di tangan Toat Beng Moli atau Cialing Moli. Sungguh lihai dan berbahaya Pek Yang Chi berkata sambil menghela nafas dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah setan mana yang telah memberi pelajaran ilmu silat kepada mereka. Akan tetapi harus diakui bahwa ilmu pedang mereka tidak kalah hebatnya dengan ilmu pedang kita, maka pulanglah para pendekta itu beramai ke tempat masing-masing, dan ketika lianggi cincin pulang dari perantauannya lalu mendengar peristiwa ini, kakek sakti ini mengerutkan kening dan menggeleng kepalanya yang sudah penuh dengan rambut putih seperti benang perak. Salah, salah, kalian telah berlaku semirono sekali, menuruti hati dan perasaan. Sudah berkali-kali ku katakan bahwa untuk mengurus sesuatu, pergunakanlah otak dan jangan terlalu menuruti kata hati. Betapapun marah dan tersinggungnya hati seseorang, apabila ia masih dapat mempergunakan otaknya secara dingin dan sehat, ia akan menang juga akhirnya dalam sesuatu perselisihan, dan takkan sampai perselisihan itu menjadi pertempuran. Kalian ini mudah sekali menurunkan tangan, apakah kau kira bahwa ilmu silat kita ini yang tertinggi di dunia sampai di sinil yang dicinjing menarik napas panjang dan para pendekta yang menjadi muridnya dan yang duduk di hadapannya, tak berani bergerak sedikit pun, hanya menundukan kepala. Kalian keliru kalau mengira bahwa Pek Simpiam Hoat adalah ilmu pedang yang nomor satu di dunia. Apakah yang tertinggi di dunia ini? Di antara gunung-gunung yang menjulang tinggi, masih ada gunung taisan yang paling tinggi. Akan tetapi, di atas gunung taisan masih ada langit, dan di atas langit yang nampak oleh matem masih ada ruang lain yang tak terlihat oleh kita. Di antara sungai yang dalam, masih ada lautan yang paling dalam. Akan tetapi, di bawah lautan ini masih ada dasarnya dan di dalam dasar itu masih ada pula isinya yang lebih dalam. Nah jangan sekali-kali kalian mengagulkan kepandayan sendiri, karena sesungguhnya kepandayan itu tiada batasnya. Mulai sekarang harap kalian berlaku hati-hati, jangan sekali-kali menyerang orang apabila tidak diserang. Boleh kita memergunakan kepandayan hanya untuk menjaga diri, bukan untuk menyerang orang lain? Demikianlah, kakek sakti ini telah memberi banyak nasihat kepada murid-muridnya dan ia merasa amat menyesal bahwa murid-muridnya telah menanam bibit permusuhan dengan wanita-wanita yang mereka sebut Toat Beng Moli atau Cialing Moli telah lama sekali. Semenjak pada permulaan cerita ini, kita tidak mengetahui bagaimana dengan nasib Kue E. Siong, suami dari Lim Sui Giyok. Sebagai mana telah dituturkan di bagian depan, Kue E. Siong telah ditangkap oleh Chong Huat, komandan pasukan pengumpul tenaga rakyat dan langsung dikirim ke utara untuk dipaksa menjadi pekerja dalam usaha besar, yakni memperbaiki dan memperkuat tembok besar di tapal batas Tiongkok Utara. Dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan Kue E. Siong dalam pekerjaan kasar ini. Ia diharuskan membantu para pekerja dan termasuk dalam rombongan kulit kasar, mengangkut batu-batu, menggunakan pemukul besi memecah batu-batu besar, dan lain-lain pekerjaan kasar lagi. Kue E. Siong adalah seorang pelajar, selama hidupnya semenjak kecil yang dipegangnya hanyalah buku-buku dan pip, alat tulis, sehingga tubuhnya lemah dan tenaganya tidak besar, bagaimana ia dapat melakukan pekerjaan ini dengan baik. Telapak tangannya yang berkulit halus dan tipis itu telah pecah-pecah, seluruh aurat tubuhnya terasa sakit-sakit. Penderitaan ini masih ditambah lagi dengan adanya mandor-mandor yang berupa serdadu-serdadu yang kejam sekali. Sedikit saja pekerja-pekerja Patriot ini melakukan kesalahan atau nampak malas, ujung cambuk akan membuatnya menari-nari kesakitan. Darah akan mengucur dari luka-luka cambukan di punggung mereka. Akan tetapi, beberapa bulan kemudian, Kwee Song menjadi biasa, tenaganya timbul dan ia tidak merasa terlalu menderita lagi. Hanya apabila ia teringat kepada istrinya, diam-diam ia mengucurkan air mata yang turun mengalir melalui sepanjang pipinya untuk bercampur dengan peluhnya yang membasahi seluruh tubuhnya. Kwee Song adalah seorang yang beriman teguh, tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah kepada nasib. Sebagai seorang pelajar dan orang yang berdarah seni, di dalam kepahitan penderitaan hidup ini, jiwanya mencari-cari sesuatu yang indah. Kehasan jiwanya akan keindahan membuat ia dapat pula melihat dan mendapatkan keindahan dalam pekerjaan itu. Ia melihat betapa hebatnya tenaga manusia dalam pekerjaan ini. Mau tak mau, lepas daripada persoalan paksa atau tidak, diam-diam ia memuji kaisar yang telah sanggup melakukan pekerjaan besar ini. Kagum ia menyaksikan tembok besar itu dan hatinya memuji kebesaran para kaisar yang dahulu membuat bangunan ini. Untuk apakah tembok besar yang amat panjang itu dibangun oleh jutaan tangan manusia, sehingga pekerjaan besar itu telah mengorbankan ribuan, bahkan laksaan jiwa manusia. Untuk kepentingan kaisar yang memerintahkan pembangunan ini, mungkin sebagian kecil saja untuk melindungi kaisar. Akan tetapi kaisar telah meninggal dunia dan tembok besar itu masih tetap berdiri kokoh kuat. Kue E. Song adalah seorang yang berjiwa patriot, ia keturunan dari orang-orang penting, diantaranya keturunan dari Kue E. Loseng yang terkenal sekali karena kesetiaannya kepada negara, seorang pembesar tinggi yang mengorbankan nyawa demi kepentingan negara ketika terjadi pemberontakan puluhan tahun yang lalu.